Hasil dari KUIKON, perolehan PDI Perjuangan, saya kira masih tinggi ya? Kalau nggak salah masih nomor satu ya? Agak anomali ya dengan suara saya? Iya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini perstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita, kita akan tunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU, nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesor. Pak Ija terkait dengan suara, di Jawa Tengah, Pak, Bali, NTT, dan sekitar, dan dikuasanya oleh Pak Prabowo. Kan KUIKON, real call-nya kan belum. Hasil dari KUIKON, perolehan PDI Perjuangan, saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor satu ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya? Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split ticketnya agak terlalu lebar gitu. Kepada seluruh para pendukung amin, juga para kader, simpatisan, para penggerak perubahan, dimanapun berada, saya minta jangan terhipnotis oleh hasil KUIKON. Jangan terhipnotis oleh hasil KUIKON. Logikanya sederhana. Pengiringan menuju hasil KUIKON itu kan nggak ada bedanya sebetulnya dengan hasil survei. Dan KUIKON itu juga survei sebetulnya, karena itu sampling. Sampling dari apa yang coba diambil dari TPSTPS. Jadi tidak sensus. Pemilu itu kan sensus. Satu orang, satu suara, jumlah daftar pemilu tetap, jumlah yang noblos, dikalkulasi, kemudian jumlah suara. Karena itu masih panjang pada semua relawan, pendukung, PKB. Semuanya terus bergerak dan bekerja untuk menjaga suara amin, menjaga suara PKB. Jangan-jangan putaran keduanya nomor satu dan tiga. Jangan-jangan opo, Pak Ganjar. Jangan terong. Jangan bayem. Nggak ada satu dan tiga itu putaran kedua. Nggak ada, Pak Ganjar. Kamu yang diharapkan putaran kedua. Ternyata song. Di desa saya, Pak Ganjar, kamu cuma dapat 200, insya Allah 207, Pak Ganjar. Pak Anies, 408. Yang lain itu loss. No kaleng-kaleng. Dikuasai Prabowo bersama Tule Gibran. 75 persen, Pak Ganjar. Jadi info nggak ada, jangan bayem. Nggak ada, jangan terong, Pak Ganjar. Meledak. Boom. Kamu percaya nggak suara saya sih gitu? Iya. Percaya nggak? Hmm. Kalau saya sih, Pak. Saya sih percaya aja, Pak. Soalnya dari tadi saya geser-geser FYP dan banyak orang yang mosting tuh hasil rekapitulasi yang keris, 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 silam gitu deh, Pak. Itu tuh emang nggak ada suaranya sih, Bapak. Yang menang sih, 0-2 dong. Sing legowo ya, Pak, ya. Kamu percaya nggak suara saya sih gitu? Iya. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Hmm. Menurut saya, Pak Ganjar, saya tidak percaya, Bapak. Bapak Ganjar punya suara sampai hanya segitu, saya tidak percaya. Karena kalau mau dilihat, harus Bapak Ganjar punya suara itu dikurangi lagi. Karena itu kebanyakan, Pak. Iya. Karena itu sudah melebihi sebenarnya. Ya. Ada sedikit simpatisan dari masyarakat yang sudah membantu begitu. Sebenarnya Bapak bersyukur. Masih memiliki suara. meskipun seharusnya tidak punya suara sama sekali. Jadi kalau model begitu ya, harus bersyukur ya, Pak. Meskipun sedikit. Tapi itu sebenarnya sudah terlalu banyak, Pak. Dikurangi sedikit lagi boleh? Cuman? Ngaruh cacu maki itu. Ngaruh bikin-bikin ketakutan-ketakutan ke masyarakat itu. Ngaruh. Ngaruh? Ngaruh nggak bikin ketakutan? Bikin, oh nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu. Ngaruh? Ngaruh nggak ke suara? Ngaruh nggak? Ngaruh bilang orang-orang SDM rendah? Hah? Ngaruh nggak kira-kira? Ngaruh nggak kau cacimaki orang-orang? Merendahkan orang? Mumpitlah orang. Ngaruh? Ngaruh ke suara nggak? Ngaruh nggak? Kalau ngaruh, ya lanjutkan. 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 Prabowo curang! Ya, Prabowo curang. Kenapa? Ada masalah? Belum apa-apa, udah deklarasi. Nggak ingat tahun 2019, udah deklarasi sampai sembah sujud, tapi Prabowo tetap kalah. Kalian percaya? Kalian percaya suara Anis Baswedan cuma segitu? Anis itu Imam Mahdi yang banyak di cintai oleh rakyat. Kalian tahu malaikat pun banyak yang diutus ribuan untuk memenangkan Anis. Satu malaikat bawa satu juta suara. Kemana suara-suara itu? Sedangkan Ganjar yang katanya pro rakyat dan petugas rakyat. Masa suaranya cuma segitu? Ini nggak masuk akal hasil kuikon ini. Tapi tenang, teman-teman. TPN dan Timnas saat ini sedang bekerja kelompok untuk mencari kecurangan-kecurangan ini untuk dilaporkan. Sorry, ya. Sorry, ya. Sorry, ya. Memang kalau kalah itu sakitnya tuh di sini. Udah menggunakan segala cara untuk menjatuhkan 02. Memfitnah Pak Prabowo tentang pelanggar HAM. Memfitnah Pak Prabowo tentang penculikan. Bahkan, Makamah Konstitusi pun disebut sebagai Makamah Keluarga. Dan yang terakhir sampai membuat film dokumenter. Untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi sorry, ya. Sorry, ya. Nggak mempan. Karena apa? Karena rakyat berharap kepada Indonesia dipimpin. Oleh Prabowo dan Gibran. Harapan besar kami ada di tangan Pak Prabowo dan Gibran. Saat ini yang menang akan merayakan kemenangan kita. Tapi yang kalah pasti akan lebih sibuk. Ya, sibuk. Sibuk mencari alasan dan mencari kesalahan. Nol satu dan nol tiga. Sekarang mau komplain. Setelah, aku buat konten. Itu hal biasa, teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kampanye. Saat kampanye. Saat kampanye akhir. Bahkan sampai sudah nyoblos. Mereka itu hobinya komplain. Karena kesukaan mereka itu adalah komplain. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menggunakan hak suara kalian. Kita kawal sampai hasil akhir. Prabowo Gibran menang satu putaran. Halo. Anies Baswedan. Dulu saya janji. Kalau Anies Baswedan jadi presiden. Saya akan minum caos ekstrabras satu pabrik. Utang gue udah lunas ya, Anies. Utang gue udah lunas. Lo kakak jadi presiden. Lunas ye. Kakak punya utang. Netizen. Coba deh. Lo bayangin. Kembong perut gue. Mules. Minum saus ekstrabadas. Satu pabrik lagi. Untung aja. Anies kagak jadi. Eleh. Oke. Pemilu udah selesai. Pemilu udah selesai. Gak usah repot. 01, 02, 03. Kita semuanya sekarang 05. 5 Pancasila. Indonesia Raya. Gak usah berantem-berantem lagi. Gak usah ribut-ribut lagi. Yang mau kerja, kerja. Yang ngantor, ngantor. Yang ngajar, ngajar. Yang ninja sawit, ninja sawit. Terserah. Heboh kali. Jangan ribut lagi. Udah. Siapapun jadi presidennya sekarang udah benar. Pak Prabowo udah jadi presidennya. Udah. Gak usah dibut-ribut lagi kita. Persatuan Indonesia itu yang nomor satu. Kerja-kerja sekarang. Mau syuting aku. Syukur OMG bagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jeneral. Saya. Saya atas nama. Ibu Nur Ayanih. Asal dari kabupaten Yeniponto, Sulawesi Selatan. Saya. Saya sudah tiga kali memilih Bapak. Saya mendoakan Bapak. Saya sampai. Sampai bertengker sama orang. Kalau ada yang menghujat Bapak. Saya sakit hati Pak. Kalau ada yang menghujat Bapak. Saya pendukung berat Bapak. Saya pendukung setia Bapak. Bahkan saya Pak. Saya bela-belain umroh Pak. Waktu saya berangkat tanggal 29. Saya pulang tanggal 9 bulan ini Pak. Saya memang sengaja umroh untuk Bapak. Saya ingin mendoakan Bapak di bayi tulang. Jadi saya berangkat umroh untuk mendoakan Bapak. Agar Bapak menang di pemilihan ini. Saya sangat kasihan sama Bapak. Bapak begitu sabar dihujat. Saya mau ketemu sama Bapak. Saya nasar Pak. Saya nasar. Saya puasa selama beberapa hari. Kalau Bapak menang. Saya akan kasih makan anak yatim. Kalau Bapak menang. Banyak nasar saya untuk Bapak. Tolong Pak. Saya mau ketemu langsung sama Bapak. Saya pendukung berat Bapak. Dari Sulawesi Selatan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijin General. Terima kasih telah menonton.